Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Kian Atar kali ini kita mau ajakin teman-teman buat ke salah satu tempat nongkrong yang ada di daerah Sentul yang view nya itu bagus banget nah ini kita udah nyampe Sentul buat teman-teman yang dari Jakarta bisa banget keluar tol Sentul Selatan nah ini karena ini weekend ada penerapan ganjil genap jadi teman-teman cek dulu nih plat kendaraannya menyesuaikan ya sesuai tanggalnya dan sekarang ini adalah tanggal ganjil jadi kalau untuk yang ganjil itu ambil arah kiri dan kalau untuk yang genap itu disuruh muter balik lagi tapi kalau untuk teman-teman yang datangnya weekday itu gak masalah gak ada penerapan ganjil genap sama sekali jadi aman aja oke dari sini kita lurus terus jadi si Highlanders Cafe ini berada di kawasan Bojongkoneng Babakan Madang Sentul ya dan dia tuh searah dengan dengan para pendahulunya nih yang cafe yang udah duluan hits itu ada Villa Aman ada Edensort nah ini si Highlanders Cafe ini masih satu kawasan jadi gak susah dicari teman-teman bisa ketik Highlanders Cafe kalau misalkan mau pakai aplikasi Google Maps atau Waze ya nah ini kita udah ngelewati Nike ya dari sini kita masih lurus terus sekitar 15 menit nanti baru belok ke kanan oke ikutin kita terus di perjalanan kali ini buat yang mau tahu rutenya ini jangan di skip-skip ya buat yang belum subscribe boleh bang di subscribe dulu selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman rutenya gampang menurut saya gak terlalu banyak belok kanan atau belok kiri gitu ya jadi sekali belok langsung lurus aja terus tapi ini jalanannya cuma cukup buat dua mobil pas banget gitu ya istilahnya dan agak sedikit menanjak tapi city car juga gak masalah sih banyak tadi yang lewat mobil-mobil 1000 cc itu masih aman aja dan view kanan-kiri di perjalanannya ini cakep banget bagus banget dan ternyata banyak juga cafe-cafe lain nih di sepanjang jalan ini mungkin lain kali nanti kita cobain ya nah ini udah mau nyampe ke lokasinya nah teman-teman jadi Highlanders cafe ini persis banget di sampingnya Eden Shore Hills dan buat teman-teman yang penasaran juga sama Eden Shore kita pernah bikin reviewnya juga ya nanti saya sematkan di pojok kanan atas ini ya nah kita ini udah nyampe di depan itu kita langsung masuk ke parkirannya aja ya nah ini pas baru masuk aja udah langsung kelihatan cakepnya teman-teman kayak estetik banget gini semi outdoor ya ternyata ini restorannya oke langsung kita cari tempat parkir dulu nah teman-teman di samping parkiran ini ada musola fasilitasnya itu disediakan juga ada sajadahnya ada juga sendal untuk untuk kudu dan dipisah antara pria dan wanita oke ini langsung kita menuju ada gazebo di depan parkiran tapi ternyata kalau untuk si gazebo ini minimal ordernya yaitu 500 ribu rupiah tapi ini terkesan jadi private jadi gak nyatu sama pengunjung yang lain kalau di gazebo ini teman-teman dan view-nya bagus banget nah ini dia nih saya liatin ya kalau dari depan nah seperti ini gazebonya jadi kalau untuk si gazebo ini cocok banget buat yang bawa keluarga besar atau bareng teman-teman gitu ramean ya oke kita mau langsung ke area yang semi outdoor yang tadi kita lihat ya karena ini datangnya sekitar jam 10 juga ini udah kerasa panas banget ya makanya kita gak pilih di outdoor padahal view-nya memang bagus banget sih kalau yang di outdoor itu cuma panas ya teman-teman jadi kita mau makannya di area yang semi outdoor aja jadi restorannya ini tuh ada 3 area yang pertama itu ada gazebo yang di dekat parkiran nah itu yang ke bawah itu taman dan ini adalah yang semi outdoornya ada 2 lantai oke ini cuci tangan dulu boleh teman-teman dan ini dia jam operasional highlanders sentul cafe jadi berbeda ya jam operasionalnya oke kita cek suhu dulu nah ini dia daftar menunya bisa kita ambil disini dan step pemesanannya ada 5 langkah jadi setelah kita pilih menu itu nanti bayar dulu di kasir baru nanti makanannya diantar ya teman-teman nah ini dia teman-teman daftar menunya harga minuman itu mulai dari belasan ribu dan untuk main course mulai dari 30 ribuan untuk snack itu mulai dari 20 ribuan untuk pilihan makanannya sendiri disini itu ada lokal dan western ya nah untuk view nya ini view perbukitan disini juga bisa ngeliat air terjun curbidadari ya diselah sana nanti kita ke area taman disitu lebih jelas tuh buat ngeliat curbidadarinya dan ini tuh desainnya desain kafe nya industrial gitu ada tuh ornamen-ornamen sepeda ada kayak spare part spare part gitu ya unik banget waktu yang cocok untuk kesini itu sebenarnya kayaknya sore hari teman-teman pasti suasananya lebih adem oke kita mau ke lantai 2 nih mau tau nih di atas ada apa aja ya menurut saya view yang paling bagus ini kita bisa lihat di lantai 2 ini cuma sayangnya ini kita kayaknya datangnya mesti pagi-pagi banget atau weekday ya karena tuh udah pada penuh oke sambil nunggu makanan kita dateng kita mau keliling lagi kita mau cobain ke daerah taman ya nah kita turunin lurus udah ada kelihatan ada payung-payungnya dan untuk toilet perempuan ini kita belok ke kanan nah ini dia kalau untuk toilet pria itu adanya di samping kasir nah view disini bagus juga nih teman-teman tapi kayaknya cocoknya sore hari kalau di area outdoor ya nah untuk di area taman ini juga ada fasilitas ayunan ini enak banget ayunan sore-sore sambil ngeliatin view perbukitan dan ada curug bida dari no teman-teman nanti saya zoom ya nah teman-teman gak akan kecewa deh kalau kesini view-nya dapet makanannya dapet dan disini itu no htm jadi kita gak ada minimal order sama sekali kalau teman-teman cuma mau ngopi aja itu juga silahkan banget ya nah ini dia kita pesen nasi goreng kecombrang dan satu lagi ini mie godok untuk rasanya 7 per 10 ya kalau mie godoknya kalau untuk nasi gorengnya 8 per 10 oke teman-teman segini dulu info dari kita semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati